Pemirsa, setelah menggelar premier di Los Angeles pada pertengahan minggu ini, film Bali Beats of Paradise diputar di bioskop AMC Theater Manhattan, New York. Dihadiri oleh sekitar 250 penonton, film karya sutradara muda di Pichang ini bercerita tentang perjalanan hidup seniman Bali i Nyoman Wanten yang merantau ke Amerika dan menjadi pengajar etnomusikologi di Kampus California Institute of the Arts dan University of California, Los Angeles. Selama puluhan tahun, Nyoman Wanten telah mengajar ribuan mahasiswa Amerika untuk mengenal dan mencintai musik gamelan. Senang banget hari ini filmnya diputar premier di New York dan nanti mulai hari Jumat juga akan ditayang di bioskop di sini juga. Jadi sebetulnya gamelan itu udah banyak dipakai di Hollywood, contohnya di film Avatar karya James Cameron dan juga di TV show Star Trek. Tapi sayangnya di Amerika masih banyak yang belum tahu gamelan. Jadi makanya saya pengen banget bahwa di sini dan secara internasional bahwa kalau orang nonton Avatar, that they know, oh, it's gamelan from Indonesia. So that's my goal, making this film, Bali Beats of Paradise. I thought it was really cool. I definitely have, when I was first hearing a gamelan music in an intro, I was like, this reminds me of a film I saw a long time ago and then they ended up talking about it, which was Akira. And I guess I have a heard notes of it throughout my lifetime. So it was cool to actually... Beberapa hari sebelumnya, di kota Los Angeles, pemutaran perdana film ini dihadiri oleh sekitar 500 penonton dari berbagai insan film Hollywood, termasuk para kritikus film, distributor, dan pengamat film dari beberapa kampus. Film ini diputar di bioskop bergensi Academy of Motion Picture Arts and Sciences Beverly Hills. Bali Beats of Paradise juga mengangkat kisah kolaborasi antara E. Yoman Wanton dengan penyanyi Judith Hill dalam lagu Queen of the Hill. Judith adalah pemenang Grammy Award dan pernah duet dengan Michael Jackson. For one, I think America is in a desire to understand culture and people different from themselves. And this is a great way to open up their palace to something that's new and different. And so I think that it's beautifully told, it's heartfelt, and seeing the lives of Wynton and his family, I think it's going to really resonate with a lot of Americans. Rencananya, film Bali Beats of Paradise akan diputar di berbagai bioskop di Los Angeles pada bulan November ini. Naratama dan Oliver Press, VOA, New York.